yang memiliki potensi di Finlandia. Contohnya tadi ada kopi, ada rempah-rempah spices, ada home decor, ada furniture. Nah, di dalam market intelligence yang dilakukan oleh FinPartnership itu, itu sudah sangat jelas kriteriannya, kemudian persyaratannya, kemudian ada event-event seperti apa, promosi di Finlandia yang bisa dimanfaatkan sesuai dengan sektornya masing-masing. Jadi memang sangat mudah sebenarnya FinPartnership ini setelah membuat sebuah, bukan sebuah, banyak dokumen-dokumen market intelligence yang bisa Indonesia manfaatkan. Itu Pak Haris dan Bu Dea. Nanti kami akan share juga kepada peserta ya Pak Haris. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Erli. Ini kegiatan dari kedutaan Indonesia sangat mendukung sekali dengan men-translate semua market intelligence yang ada. Nanti mungkin, ini kita langsung nggak share, mungkin nanti bisa dilihat dari yang share-nya Ibu Eli kepada peserta ya Pak Haris ya? Apa bisa berlaku? Ya, nanti bisa kita lihat. Mungkin bisa menunjukkan ke pertanyaan yang lain. Bu Dea. Pertanyaannya apa Pak? Apa saya yang dari sini, dari ini? Silahkan, silahkan Bu. Ini saya sambil melihat. Oke. Kalau Ibu ada. Ijin bertanya, apakah untuk komoditas pertanian Kaltim, apakah melipotensi ekspor ke Finlandia? Ya, tadi Bu. Ini pertanyaannya sama. Kami menunggu partisipasinya dari Indonesia untuk lebih aktif. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Untuk kelompok yang sedang memulai melakukan ekspor, apa yang dibutuhkan sebagai syarat dalam memulai ekspor? Ini mungkin apa namanya, kaitannya dengan kemendag. Karena untuk hal ini, kami lebih spesifik ke perusahaan yang sudah siap ekspor atau akan ekspor. Mungkin untuk pengetahuan bagaimana ekspor, mungkin lebih ke Pak Haris ya. Dari Pak Johan, Indrako. Halo Budi. Apakah Fin Partnership adalah perusahaan non-profit company atau organisasi KAH dan bertindak independent consultant atau sebagai hub? Pak Johan, terima kasih informasinya. Tadi seperti dari presentasi dari awal, kami menerangkan posisi kami, Vindolain & Business Hub, sebagai independent consultant untuk matchmaking program, matchmaking service dari Fin Partnership. Fin Partnership adalah lembaga di bawah kementerian luar negeri Finland. Jadi, institusi publik, non-profit tentu saja ya. Dan Pak Anjar Deko. Kondisi peluang pasar furniture di pasar Fin India di tengah pandemik sekarang bagaimana? Apabila ada peluang menarik jenis furniture apa yang sedang trend di negara tersebut? Untuk pengetahuan hal tersebut, bisa dilihat dari yang market intelijen yang tadi di-share ya Pak ya. Peluangnya seperti apa. Di furniture, kayaknya semua negara juga mungkin daya belinya juga menurun semua. Tapi untuk tes apa segala macam bisa dilihat dari market intelijen. Oke, terima kasih Ibu Dea. Ini kebetulan waktu kita sangat singkat, Bu. Kita sudah menuju jam 4, sudah mau selesai nih. Tapi pertanyaan memang masih banyak. Apa namanya dari rekan-rekan ini menunjukkan bahwa antusiasme dari pelaku usaha di Indonesia untuk masuk ke pasar Finlandia cukup besar, Bu Dea. Jadi nanti mungkin setelah ini, Bu Dea mohon maaf nanti kalau apabila akan banyak pertanyaan yang akan langsung ke Bu Dea atau mungkin bisa kami teruskan juga melalui kami. Begitu ya, Bu Dea ya? Iya, terima kasih. Kebetulan di sini sudah hadir bersama kita juga Pak Marolop, Naenggolan. Mungkin ada arahan atau masukan, Pak Dir, terhadap antusiasme rekan-rekan sekalian ini apa yang bisa kita lakukan lagi ke depannya. Apakah nanti kita bisa support mereka juga, teman-teman ini juga, yang melalui FinPartnership atau melalui Findo Lainan ini? Ya, baik. Terima kasih. Ya, siap. Silahkan Pak Marolop sekaligus bisa menutup nanti Pak Dir. Ya, baik. Terima kasih, Bu Dea. Ini tadi informasinya cukup baik dan detail. Mudah-mudahan pelaku usaha kita bisa memanfaatkan program ini. Yang pertama tentu mengisi formulir dulu. Ya, karena ini yang paling penting. Nanti mudah-mudahan siapa yang mau cari partner untuk investasi, siapa yang partner untuk dagang, mudah-mudahan dapat. Karena memberikan informasi yang lengkap di formulir. Kepada Bapak-Ibu sekalian yang hari ini sudah good, kami juga ucapkan terima kasih. Ini salah satu cara kami untuk membantu Bapak-Ibu sekalian untuk meningkatkan bisnis, meningkatkan ekspor. Ya, kalau tidak ada Bapak-Ibu sekalian, peningkatan ekspor kita tidak akan terjadi. Kami sifatnya hanya melakukan fasilitasi. Kalau sebab itu, silakan dimanfaatkan semua dukungan yang diberikan. Nah, tentu pihak Finlandia juga dengan sangat terbuka. Ini terbukti dengan adanya satu program. Ada program seperti ini, free of charge untuk Bapak-Ibu sekalian. acaranya bisnis matching, mempertemukan pelaku usaha di Finlandia dan Bapak-Ibu sekalian. Tentu ini sangat kita apresiasi kepada Finlandia, Fit Bandership, dan Vindulainan. Terutama Bu Dea yang hari ini sudah memberikan informasi selengkap. Kami akan siap untuk membantu Bapak-Ibu sekalian. Silakan apabila ada pertanyaan, apabila ada keperluan yang bisa kami bantu, kami dengan sukarela memberikan bantuan, bimbingan kepada Bapak-Ibu sekalian. Bapak-Ibu, juga kepada KBRI di Helsinki, terima kasih atas dukungan. Memang ini kalau kita tidak saling bekerjasama, kita tidak bisa akan mendapatkan hasil yang baik. Oleh sebab itu, kami juga mohon bantuan terus kepada KBRI. yang paling dekat dengan Bu Dea kan, Ibu dari KBRI. KBRI yang paling dekat dengan Vindulainan. Kami di Jakarta berbeda waktu yang cukup jauh. Jadi, seandainya perlu nanti komunikasi dengan Vindulainan, dengan Fit Bandership, KBRI, kami mohon bantuan untuk dapat melakukannya dengan segera. Siap, Pak Direktur. Ya, Bu. Titip salam sama Bu Dubes. Saya juga masih lupa nih, mau komunikasi dengan beliau setelah pertemuan kita terakhir. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, para pelaku usaha, tadi ada pertanyaan, ada juga permintaan apabila yang ada perusahaan yang belum siap ekspor, atau ingin belajar ekspor, baru mau mulai-mulai ekspor, silakan berkomunikasi dengan kami, silakan manfaatkan fasilitas yang ada di Kementerian Perdagangan. Kemudian, ada namanya Balai Besar Pelatihan Ekspor Indonesia. Itu salah satu lembaga yang bisa Bapak-Ibu manfaatkan, mengetahui bagaimana cara mulai ekspor, atau apa saja yang perlu disiapkan apabila ekspor. Kemudian, apabila Bapak-Ibu memerlukan bimbingan bagaimana mendesain satu produk agar bisa masuk satu pasar, atau bagaimana ini branding perusahaan saya, produknya supaya citranya baik, silakan juga berhubungan dengan kami. Kami ada namanya Indonesia Design Development Center. Jadi, semua pelayanan, kecuali yang pelatihan berbayar, pelayanan lain gratis. Namun, kalaupun ada bayaran, itu sangat kecil. Itu karena pemerintah memang terpaksa harus membuat tarif pelayanan, karena ini karena kepentingan masyarakat juga. Tidak semua hal bisa diberikan gratis, tapi kalaupun ada pembiayaan, itu cukup kecil. Gak usah khawatir, nanti Bapak-Ibu bisa berhubungan dengan kami. Saya kira itu mungkin informasi dari saya. Bapak-Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih. Seandainya ada hal-hal yang kurang berkenan pada hari ini, mohon dapat dimengerti. Bukan karena maksud. Ini juga saya kira pelaksanaan cukup baik. Hari ini ada 100 sekian peserta, dan berharap nanti Budaya akan jadi sibuk nih, karena begitu banyak dari pelaku usaha kita yang atusias masuk pasar Finlandia. Kami siap untuk memberikan bantuan kepada Bapak-Ibu sekalian, dan akhirnya saya menyatakan pertemuan ini kita tutup secara resmi. Terima kasih. Terima kasih Pak Marlop Nenggolan. Bapak dan Ibu sekalian, dengan telah ditutupnya pada acara pada sore hari ini, maka selesai sudah pertanyaan, atau mungkin acara webinar pada siang sampai dengan sore ini. Tetapi tentu saja masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kita jawab, dan apabila Bapak dan Ibu masih ingin bertanya kepada kami, silakan bisa langsung berkomunikasi langsung kepada kami, bisa melalui email, email langsung kepada Budaya atau kepada kami, email kami di subdit.amerop.kpe at kemendak.co.id Itu akan kami share melalui chatbox, dan presentasi Ibu Dea akan kami kirimkan langsung ke email Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dea atas pemaparannya, sangat informatif. Kami harap lebih banyak lagi dukungan dari pihak Finlandia kepada pelaku eksportir ke Indonesia, supaya bisa masuk ke pasar Eropa. Dan juga kepada Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih telah hadir pada acara webinar pada siang sampai dengan sore hari ini. Tetap semangat, dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan, bisa langsung dikirimkan juga kepada kami, sesuai dengan email yang sudah kami ditantumkan di share screen ini. dan juga bisa langsung melihat di website kami, website di DJPEN. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih telah menonton!